PN Veteran Yogyakarta Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik Industri, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Ilmu Sosial serta ilmu politik. Di samping itu, PN Veteran Yogyakarta memiliki program-program andalan yang sekarang tengah dilaksanakan, yaitu program pengembangan kampus bela negara, pengembangan kampus hijau lestari atau Green Sustainable Campus, dan Energi University. Sejak tahun Akademik 2017, PN Veteran Yogyakarta membuka program studi baru, yaitu program studi teknik metalurgi, program studi sistem informasi untuk program sarjana, dan program studi magister manajemen, serta program studi ilmu komunikasi untuk program pasca sarjana. Selain itu, kita juga mengaktifkan kembali program studi ilmu tanah yang semula sempat tidak aktif karena kebijakan Kementerian Ristek Dikti pada waktu itu. UPN Veteran Yogyakarta sejak didirikan pada tahun 1958, mempunyai keunggulan khususnya di teknologi mineral. Ada pun program-program studi yang termasuk di dalam Fakultas Teknologi Mineral adalah teknik geologi, teknik pertambangan, teknik perminyakan, teknik geofisika, dan teknik lingkungan. Sejak UPN Veteran Yogyakarta ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maka terjadi lonjakan animo yang sangat signifikan. Lonjakan animo tersebut sampai dengan 300 persen dibandingkan dengan ketika UPN Veteran Yogyakarta masih berstatus perguruan tinggi swasta. Kalau dulu ketika UPN Veteran Yogyakarta masih berstatus perguruan tinggi swasta, animo pendaftar lebih kurang hanya 12.000 sampai dengan 13.000 calon mahasiswa. Namun setelah UPN Veteran Yogyakarta menjadi perguruan tinggi negeri, animonya melonjak sampai dengan 46.000 calon mahasiswa. Sekolah di UPN Veteran Yogyakarta memiliki kelebihan-kelebihan atau keuntungan-keuntungan. Yang pertama karena UPN Veteran Yogyakarta lokasinya di Yogyakarta, di mana Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, kota pendidikan, di mana taraf hidup di sana masih relatif lebih murah dibandingkan dengan di Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya. Untuk bisa diterima studi di UPN Veteran Yogyakarta memang diperlukan perjuangan tertentu, yaitu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar dapat berkompetisi pada saat mengikuti ujian masuk penerimaan mahasiswa baru UPN Veteran Yogyakarta. Jalur-jalur yang bisa ditempuh dalam penerimaan mahasiswa baru UPN Veteran Yogyakarta antara lain melalui jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, dan seleksi mandiri. Para siswa atau para calon mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta dapat memperoleh informasi segala sesuatu tentang UPN Veteran Yogyakarta melalui website UPN YKACID atau bisa datang sendiri ke kampus dan menemui bagian humas UPN Veteran Yogyakarta. Informasi tentang UPN Veteran Yogyakarta dapat juga diperoleh melalui official social media seperti di bawah ini. Terima kasih telah menonton!